Dekra Nasda berkolaborasi dengan Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalbar meluncurkan inkubator bisnis kooperasi dan UKM, berupa pelatihan selama tiga hari di kota Pontianak dan diikuti perwakilan dari kabupaten dan kota lain. Inkubator bisnis ini sebagai langkah memacu kebangkitan penggerajin geria serta pelaku usaha kecil menengah di masa pandemi COVID-19 dengan memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai pengembangan UKM hingga meningkatkan akses permodalan, pemasaran, dan jaringan usaha. Ketua Dekra Nasda Kalbar Lismaryani berharap para penggerajin bisa memiliki daya saing untuk menghasilkan produk-produk berkualitas berbasis kearifan lokal yang mampu bersaing dengan produk luar. Kami dari Dekra Nasda menyebut baik yang diadakan Dinas Kooperasi untuk mengatakan pelatihan. Pelatihan ini dua hari ya Pak? Tiga hari? Tiga hari. Tiga hari pelatihan. Saya berharap kegiatan ini terus setiap tahun harus terus berlanjut, terus berlanjut untuk mengindikan penggerajin yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kita harus bangkitkan penggerajin di masa pandemi ini karena pandemi ini kan sudah agak berkurang-berkurang jadi kita harus bangkitkan lagi penggerajin yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui kegiatan ini, dinas-dinas terkait diharapkan bisa turut mendukung agar penggerajin dan pelaku usaha di Kalbar terus berkembang sehingga produk lokal bisa menembus pasar internasional.